Pengucapan supada pelantikan dilakukan 25 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK se-Kota Banjermasin, Rabu Sore. Pelantikan dipimpin Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjermasin, Rahmiyati Wahda, di salah satu hotel berbintang di kawasan Amatiani, Kilometer 2. Usia resmi menjadi perangkat pemilih 2024, ke-25 PPK diharapkan langsung bekerja dengan memulai rapat pleno pemilihan ketua masing-masing di kecamatan. Lantik 25 orang PPK yang tersebar di lima kecamatan. Di satu kecamatannya ada lima orang. Nantinya setelah dilantik, mereka akan melakukan yang namanya rapat pleno untuk pemilih yang namanya ketuanan. Sekarang lagi berlangsung untuk pemilihan ketua PPK-nya. Dan nantinya besok akan kami lakukan pukalan bimbingan teknis untuk yang namanya PPK yang baru ini. Sebenarnya kita tidak menekan PPK, tetapi mereka mempunyai tugas membenang dan tanggung jawab mereka di wilayah mereka yaitu di kecamatannya. Jadi intinya mereka membenang dan tanggung jawabnya di wilayah kecamatannya yaitu membantu KPU melaksanakan yang namanya penjalanan. Dalam tugasnya nanti, 25 PPK akan membantu KPU menjalankan rangkaian pemilu 2024 mendatang. Nina Megesari, DutaTV Banjarmasin.